Milenial bertani selalu bangga buatan Indonesia Ayo, wujudkan petani Indonesia sejahtera, Indonesia maju Mau tanam cabai tahan gemini virus? Ya tanam cabai besar hibrida Kolombus Cabai merah besar, bentuknya panjang, buahnya besar dan berwarna merah menyala Namun cabai ini tidak terlalu pedas Biasanya digunakan sebagai manisan atau dalam masakan diambil warnanya saja Seperti untuk bumbu bali atau balani Untuk musim hujan pun tetap bisa dilakukan berdaya cabai Perawatan hanya mengurangi unsur nitrogen Karena kandungan nitrogen yang berlebihan bisa menyuburkan jamur patogen atau antraknosa Perkenalkan, nama saya Suharyanto Ini Desa Kondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang Ya disini saya kan paling aktif dari teman-teman itu Memperkenalkan teknologi-teknologi baru itu kan ke teman-teman Itu disini saya yang paling aktif Jadi sering mengumpulkan petani di kelompok Terus difasilitasi teman-teman formulator Dari situ kita berangkat Terus kita inovasi terus budidaya cabai Sampai dinas tahu Akhirnya setiap ada kegiatan Dinas kita pasti dikasih ini mas Untuk pelatihan-pelatihan kayak gitu Saya mulai nanam cabai mulai tahun 2010 mas Saya kalau di musim hujan itu Kita persiapkan medianya dulu mas ya Kalau memang PH-nya sudah cukup PH-nya 6-7 Kita nggak perlu pakai pupuk dasar lagi Terus waktu pemupukan kita selalu mainnya dikocoran gajah mas Kenapa saya milih kocor Karena kalau musim hujan itu kan unsur N-nya sudah tinggi Kalau kita pakai pupuk taruhan Ditaruh di tanah Itu kalau saya umpama kenal air hujan Dia kan terserap terus Kalau sampai tanaman itu sudah kena antraknosa jamur Itu kan sudah susah kontrolnya mas Untuk menghendirikan untuk unsur N-nya Sedangkan kita untuk menghendalikan jamur Itu unsur N harus ditekan serendah mungkin Jadi kalau kita pupuknya kocor Jadi kalau memang wah ini sudah nggak butuh unsur N Kita hentikan dulu pemupukan Kita menghendalikan dulu di jamurnya Kalau musim itu tipe hijau yang mudah diperawatannya mas Jadi perawatannya nggak perlu butuh ekstra Pupuknya irit Terus di virus juga kuat lumayan tahan Di musim hujan juga kita di antraknya juga gampang di perlakuannya Gampang di pencegahannya Potensinya juga tinggi hasilnya Terus buahnya itu sangat disukai pasar Jadi kita nggak ada komplain Kalau disini itu buahnya itu Paling disukai karena tipe sedang mas Tipe sedang terus nggak gampang patah Waktu di pengiriman Terus ini kan ke Surabaya lumayan jauh Itu nggak gampang ini Istilahnya kayak pecah berair gitu Jadi kuat di pengiriman jarak jauh itu mampu Kan kadang kirimnya kita ke Surabaya, ke Jakarta juga Itu nggak pernah ada komplain Karakter buahnya itu sangat disukai pasar mas Jadi nggak ada komplain sama sekali Dari warnanya juga masuk Dari fisik buahnya itu pas di tipe sedang Karena kita pasarnya disini tipe sedang Kemarin punya saya itu Yang produksi mas ya Kalau kita hitung di Apa itu? Di pohonnya kan kadang ada yang nggak produksi Itu kemarin tembus di satu setengah Musim hujan Kalau musim kemarau bisa lebih lagi Millenial bertani selalu bangga buatan Indonesia Jangan lupa follow sosmedisi sahabat petani Karena PT. BC semakin dekat dan bersahabat dengan petani Di seluruh penjuru negeri Terima kasih telah menonton!